Masal nunggu waktu yang tepat. Arya Saloka dan Amanda Manopo bareng balik ke Ikatan Cinta? Ini tandanya. Pesinetron Arya Saloka buka suara mengenai niatannya untuk kembali membintangi sinetron. Kepada Vincent dan Desta, lawan main aktris Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta, hal tersebut dibeberkan. Sempat beredar isu Arya Saloka hendak istirahat berakting di sinetron. Terlebih, Arya Saloka memutuskan keluar dari sinetron Ikatan Cinta menyusul Amanda Manopo. Terbaru, Arya Saloka mengungkapkan akan tetap bermain sinetron. Pernyataan tersebut Arya Saloka sampaikan ketika menghadiri podcast YouTube Findes. Suami putri Anne tersebut sibuk membintangi film layar lebar selepas hengkang dari sinetron Ikatan Cinta. Baru-baru ini, Arya Saloka membintangi film bioskop berjudul Gadis Kretek bersama Dian Sastro. Sontak mencuat pertanyaan dari Vincent mengenai gosip Arya Saloka yang tak mau jadi pemain sinetron lagi. Arya Saloka pun buka suara, sebenarnya dia masih ingin membintangi sinetron. Suatu saat nanti akan kembali ke sinetron setelah misinya membayar segala janji dengan teman-temannya tuntas, diungkapkan Arya Saloka. Gue mendapatkan gosip bahwa lo Arya Saloka tidak mau lagi bermain sinetron sempet adakan, tanya Vincent. Tetapi, Arya Saloka mengungkapkan itu hanya gosip. Gosipnya, sahut Arya. Arya Saloka lantas memberi isyarat bakal kembali jika waktunya tepat. Tetap, kalau misalkan ada waktunya setelah membayar beberapa utang janji sama teman-teman kalau memang pas tepat ya jalan, imbuh Arya Saloka. Di lain sisi, Amanda Manopo saat ini tengah fokus bermain film setelah lama membintangi sinetron Ikatan Cinta yang sukses membesarkan namanya. Namun, perempuan 24 tahun tersebut mengaku, sinetron Ikatan Cinta sudah memberi kanan tawaran untuk kembali bermain. Mereka ada niatan memang, dari setelah aku cabut, udah selesai kontrak aku, mereka sempat menghubungi lagi untuk masuk lagi, katanya Amanda Manopo. Sayangnya, Amanda Manopo masih belum mau untuk kembali membintangi Ikatan Cinta. Amanda Manopo beralasan ingin mengembangkan bakat dan mencoba hal baru, salah satunya dengan terjun ke industri film. Tapi aku bilang, untuk saat ini enggak dulu. Aku gak mau kayak seperti di penjara, baliknya ke situ lagi-situ lagi. Aku butuh suasana baru, aku harus mengembangkan apa yang bisa aku kembangkan, tak suai aku ke film.